Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Oke, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Linda yang akan membahas tentang peran promosi kesehatan dalam menghadapi era normal. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama, kita simak pembelajarannya dan langsung saja dijelaskan langsung oleh Ibu Lindanya. Oke, silakan Bu, dimulai. Selamat pagi kawan-kawan. Di jenis-jenis peran promosi kesehatan dalam menghadapi era normal. Nah, selama tiga bulan ini, sudah tiga bulan ini, sejak diumumkan kasus pertapa COVID. Jadi, di Indonesia ini mulai tanggal 2 Maret yang saat disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo. Jadi, jumlah kasus terus menambah. Jadi, belum ada terus meningkat-terus meningkat per harinya, sehingga kasus per harinya ini masih lukulatif. Nah, melihat dengan perpengkangan saat ini, sudah merupakan Mohon maaf, Ibu. Ini suaranya agak putus-putus. Oke. Mohon maaf ya, teman-teman. Karena sinyalnya agak kurang bagus. Jadi, kita tunggu dulu untuk Ibu Dokter Lindanya masuk dulu. Oke, kita tunggu dulu. Apakah sudah masuk? Halo, Ibu. Sudah berkamu lagi, Ibu. Halo. Putus ya, maaf. Ini sinyal. Iya, Ibu. Gak apa-apa, Ibu. Oke, oke, sebentar, Mas. Oke, siap, Ibu. Ini sudah, kan sudah live ya? Ini, Ibu. Sebentar. Sebentar. Ini sinyal sehingga sehingga memang ini sempat Halo, Mas Nasrud. Ya, siap, Ibu. Ya, silakan dilanjut aja, Ibu. Selain itu masih dihubungkan. Oke. Bentar, Mas. Sekiranya. Berna. Oke. ата. Amin. Amin. Tamb customiza speaking. Assalamualam. Terima kasih. 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 Bisa saja ke belajaran berikutnya, tapi misalkan tidak boleh kita sembunyikan ke Ibu Linda ya. Karena jaringan ini juga kayaknya agak tidak terus. Mengecek suhu tubuh ya. Jadi selalu mengecek suhu tubuh karena di sini ada adanya proses infeksi, pasti akan mengalami kenaikan suhu tubuh. Serta melakukan tindakan etika saat batuk ataupun bersih. Nah hal-hal ini harapannya dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat ini, harapannya tidak terjadi tren peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi. Nah hal-hal ini tujuannya menghindari terjadinya gelombang kedua atau gelombang-gelombang selanjutnya yang lebih berbahaya. Nah jika jumlah atau peningkatan COVID-19 ini terus meningkat, ini akan melompokkan sistem pelayanan kesehatan nasional. Jadi walaupun dengan adanya pengurangan PSBB ini diberlakukan, ini sudah mulai dicabut untuk sedikit demi sedikit untuk PSBB, namun ini bisa dilakukan kembali jika peningkatan kasus ini terus meningkat. Nah kenapa saat ini vaksin atau terapi definitif untuk COVID-19 ini masih banyak rekomendasi yang masuk ke dalam Kementerian Kesehatan, namun belum diterapkan secara massal. Nah apa peran promosi kesehatan? Ada beberapa upaya promosi kesehatan untuk menghadapi new normal. Kalau dulu mungkin upaya promosi kesehatan dengan adanya perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat sebelum pandemik ini biasanya masyarakat ini masih rendah. Jadi dulu kalau membeli makanan itu sering di pinggir jalan, terus kemudian makan di pinggir jalan, tidak ditutup, terus kemudian pulang dari tempat kerja, tidak cuci tangan, cuci kaki, langsung masuk saja ke dalam rumah. Nah terus kemudian sekarang bagaimana? Jadi sekarang ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik sosial yang beragam, mulai dari kelompok usia, mulai dari berbagai tingkat pendidikan, berbagai status ekonomi, semuanya sekarang terpapar oleh media masa. Semuanya terpapar oleh internet. Jadi saat sekarang ini, apalagi dengan adanya studi from home, bekerja di rumah, ini mulai banyak sekali masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia, ini sudah terpapar internet untuk bagaimana masyarakat Indonesia ini mengetahui informasi berada di luar. Terus kemudian lingkungan sosial, budaya, suku. Nah ini memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pandemi COVID-19. Kenapa? Contohnya sekarang, pemahaman yang berbeda mengenai pandemi COVID-19 ini adalah mengenai asasi infeksi. Jadi pemahaman atau sikap yang terbentuk ini dapat mempengaruhi tindakan atau perilaku masyarakat. Jadi tidak semua anggota masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Ini saat sekarang. Nah harapannya di sini peran promosi kesehatan saat menghadapi masa non-normal ini sangat diperlukan. Peran semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan PAPS. Jadi patuh pada protokol kesehatan. Apa harapannya yang muncul adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Jadi peran semua elemen masyarakat ini adalah sangat penting. Mulai dari tingkat yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Slip. Nah upaya promosi kesehatan ini menjadi pilar utama pembangunan kesehatan. Jadi bahkan menjadi faktor penentu pembangunan keberlanjutan. Jadi berdasarkan peran ke nomor 74 ini ada upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Begitu juga dengan promosi kesehatan. Nah sebenarnya apa sih promosi kesehatan? Promosi kesehatan itu adalah proses memberdayakan masyarakat melalui kegiatan yang bisa menginformasikan, mempengaruhi, serta membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan berlaku. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Slide, Mas. Nah pemberdayaan masyarakat contohnya apa? Mungkin yang sekarang ada salah satunya yang ada di Jawa Tengah itu ada Jogo Tonggo. Jadi dengan adanya mengoptimalkan angka penularan COVID-19 ini, ini salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang ada yang membantu promosi kesehatan dalam masyarakat yang sekarang. Jadi apa yang diberdayakan kepada masyarakat salah satunya adalah Jogo Tonggo. Jadi kalau misalkan ada orang di luar daerah atau di luar yang masuk ke daerah kita sendiri, ini perlu dipertanyakan dia dari mana, terus kemudian tujuannya apa. Makanya sekarang di desa-desa itu atau di setiap RT gang itu sudah ada yang menjaga. Jadi misalnya ada orang yang lewat, itu diberikan tindakan desinfektan. Jadi harapannya dengan Jogo Tonggo ini bisa meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan penularan dari COVID-19. Yang kedua, mungkin di Jawa Timur ini ada yang namanya Kampung Tanggo. Jadi harapannya di suatu kampung itu bagaimana dia bisa mengatasi, mendapatkan sebuah peningkatan bahwa suatu kampung itu bisa menghadapi COVID-19 ini. Jadi harapannya dengan adanya Kampung Tanggo ini bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka penularan COVID-19. Yang selanjutnya adalah gerakan masyarakat. Nah ini adalah contoh pemberdayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah dengan adanya promosi kesehatan ini adalah sebagai pilar utama pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek perubahan. Dapat dioptimalkan dalam upaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tatanan new normal. Jadi harapannya dengan adanya promosi kesehatan ini bisa menjadi tonggak utama dalam menurunkan angka penularan COVID-19. Slide. 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 Oke. Jadi harapannya kita bisa berdampingan dengan 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 COVID-19 ini dengan mengikuti tatanan Pertama-tama. Atas waktunya, Ibu Linda, semoga hatinya bermanfaat, walaupun sedikit terharang oleh sinyal, tapi semoga ini bisa membantu dan bisa mengedukasi kita semua. Dan saya akan lanjut lagi ke dosen yang selanjutnya. Terima kasih. Dan videonya akan kita selesai. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.